Cara membuat tempe isi sambal Bahan-bahan yang dibutuhkan tempe yang telah dipotong-potong menurut selera 10 buah capi merah keriting, 5 buah capi rawit merah, dan buah tomat secukupnya Selain itu juga dibutuhkan gula merah secukupnya, garam secukupnya, 2 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah Untuk pelapisnya kita siapkan tepung bumbu dan air secukupnya Kemudian bagian tengah tempe kita belah Kemudian kita tumbuk sambalnya Sambalnya yang terdiri dari garam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting Sambalnya yang terdiri dari garam, bawang putih, dan cabai merah, dan cabai merah Gula merah, dan tumbuk pasar Gula merah Kemudian masak sambal dengan sedikit air Tunggu air menyusat dan mengering Jika sudah mengering, matikan apinya Isikan sambal ke dalam tempe Gula merah Gula merah Larutkan tepung bumbu dengan air secukupnya Gula merah Gula merah Gula merah Setelah menjadi adonan, celupkan tempenya Yang pertama Gula merah Gula merah selamat menikmati selah matang angkat, tiriskan kemudian sajikan selamat menikmati